Intro Kak Anjani dan kalian selamat sebelumnya nih Kak Anjani kelima Terima kasih Oh boleh, ceritain sedikit dong Kak Anjani Prosesnya kemarin tuh sempurna Cukup lama sih prosesnya tuh mungkin sekitar Tiga, empat bulan sampai lima bulan lah Untuk bisa mencapai disini Kenapa nih kan tertarik untuk ambil di luar negeri? Karena kan kalo kuliah S2 Hukum di luar negeri tuh kayak Khususnya di London ya, itu kan cuma sebentar Jadi cuma gue semester 9-12 bulan aja gitu ya Jadi ya dapet pengalaman baru, wawasan baru Terus juga aku pengen ngajarin dia supaya lebih mandiri lagi Ya itu sih salah satunya Jadi bukan cuma secara akademik Tapi juga soft skill yang lain sih Yang aku pengen dia dapetin Kalo Kak Anjani sendiri nih Milih kalo gak salah jurusan hukum Memang tertarik pengen jadi pengurus Atau gimana juga? Aku emang sebenernya tertarik sih Bekecimpung di dunia hukum Nah tapi sebenernya end game-nya itu Aku pengen jadi notaris kayak mama Cuman ya sebagai notaris itu kan juga bagus ya Kalo misalnya punya wawasan hukum yang lain juga Especially hukum luar juga Karena kan Jadi kamu ngeliat mama nih dari mama ya? Iya sebenernya iya sih Mau kemana Mau di kampus mana Terus nanti juga abis kuliah mau ngapain Itu udah Udah terserah dia sih Udah jalan hidupnya dia Udah jalan hidupnya Udah jalan hidupnya